Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, guru mau tanya, adakah yang masih ingat dulu lalu kita belajar tentang apa ya? Sayangku Belakang bulat Belakang bulat Belakang bulat itu terdiri dari yang saja Belakang angsi atau belakang bulat positif, belakang bulat negatif, dan belakang kolon-kolon Oke, bagus, masih ingat bulat Nah, pada hari ini kita akan berlanjut membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan gelangan bulat Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan media pembelajaran yang bernama Pancidotel atau Papan Kulincida Portel Nah, media ini akan membantu anak-anak belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan gelangan bulat Adapun, kemudian pembelajaran kita hari ini adalah Setelah anak-anak menyimak dan mengamali penjelasan yang burung Anak-anak mampu memacakan soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan gelangan bulat Nah, di media ini ada dengetan bilangan bulat Kemanaan, di sini ada bilangan 0 Di sebelah kan, bilangan 0 ada bilangan kok? Sisi Di sebelah kiri angka 0 ada bilangan bulat negatif Oke, bagaimana caranya kita mengecahkan soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan gelangan bulat? Nah, untuk memecahkan soal tersebut, ada beberapa aturan yang harus anak-anak ingat dan paham Terutamanya adalah Pelici berkaitan hitung 0 ada ke arah positif Bisa lihat? Bisa, Bu Nah, selanjutnya Operasi penjumlahan berkaitan di arah kadang pelici itu tetap Pelici tidak berbalik arah Sampai sini, Pak? Paham, Bu Yang ketiga Operasi pengurangan berkaitan pelici berbalik arah Berbalik arah ya Arti ini Oke, selanjutnya keempat Bilangan positif Bilangan positif artinya pelici bergerak maju Ya Sebaliknya, kalau bilangan negatif artinya pelici harus bergerak Menurut Oke, kita masuk ke contoh soal Oke, contoh soal yang pertama Positif 8 ditambah positif 2 Oke Nah, aturan pertama Pelici berkaitan di titik 0 menghadap ke arah positif Selanjutnya, kita lihat negatif 8 Negatif 8 berarti bilangan negatif Negatif Kalau bilangnya jadi berarti kita harus bergerak mundur Dari titik 0 kita bergerak mundur sejauh 8 langkah Sama-sama begitu ya Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Oke, delapan Nantikan komporasi hitungnya adalah Artinya pelici tidak berbatas Berbatas Jadi arah hadapnya tetap ya Ya, ya bu Oke Karena ditambah 2 atau positif 2 berarti pelici bergerak maju Dari titik negatif 8 Pelici bergerak maju sejauh 2 langkah Satu, dua Oke, pelici berhenti di titik negatif Enam Itu artinya negatif 8 ditambah positif 2 sama dengan Negatif 6 Negatif 6 Sampai sini ada yang ditanyakan Saya, bu Iya Siapa lagi tak? Iya, bu Bu, kenapa kelincinya bergerak maju? Kenapa kelincinya bergerak maju? Pergi tadi dijelaskan kalau dilangan positif Kelincinya harus bergerak maju Kalau dilangan negatif Kelincinya harus bergerak mundur Tadi di titik berapa? Negatif 8 kan? Iya Ditambah positif 2 Positif 2 Berarti kita harus bergerak mana? Maju 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 Berarti dari titik negatif 8 kita maju 2 langkah Satu Dua Berarti di titik berapa kita? Negatif 6 Sudah paham? Sudah paham? Yang lain mau pertanyaan? Sudah paham, bu Oke Selanjutnya Contoh soal yang kedua Ibu mau coba Siapa yang beranggap? Saya beranggap Saya beranggap Saya beranggap Silahkan Rizka maju Selanjutnya Kita baca Soalnya Oke Aturan pertama Rizka Kunci berada di titik? Nol Ada kemana anak-anak? Positif Positif Oke Rizka Positif menang Positif menang Berarti apa? Positif menang 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 Bagaimana? Bergerak mundur Bergerak mundur Benar Bergerak mundur Ya betul Bisa betul bergerak mundur? Betul Ya betul Bergerak mundur Sejauh berapa langkah? 1 langkah 1 langkah 1 langkah 1 langkah 1 langkah Oke Kebincinya Bergerak mundur Bererti di titik Positif 7 Itu artinya apa? Positif 6 Dikurang Negatif 1 Berapa? Positif 7 Positif 7 Oke Beri tepuk tangan ke Rizka Dari Rizka terima kasih Baik Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu Yang menuju ke pertanyaan Berarti sudah paham ya Ya Bu Nah sekarang Ibu akan Berita soal evaluasi Yang harus anak-anak kerjakan Secara mandiri Ibu kasih waktu sepuluhnya cukup Cukup Baik, iya waktunya sudah habis Sudah selesai? Sudah Bu Silahkan disembuhkan sama kekuapelasnya Nanti di ayat pembelajaran kekuapelasnya Cukupkan ini Oke, sudah? Oke, menarik Sama-sama yuk Nisah sembuhkan pembelajaran kita hari ini Sudah siap? Siap, ya Bu Oke Tadi, jelamat bulan Tidak apa? Tiga Jelamat bulan Jelamat bulan posisi Jelamat bulan saya Jelamat nol Oke, jelamat nol Nah Untuk memencangkan soal operasi Hitung penjualan dan penurangan Penurangan bulan Ada Lima aturan yang harus Anak-anak pengami Yang pertama adalah Tadi ya Pak Pelinci berada di titik nol Memada ke arah Positif Selanjutnya Operasi untuk penjualan Berada di titik nol Berada di titik nol Selanjutnya Kalau bilangan positif berarti bergerak? Maju Maju Kalau bilangan negatif berarti bergerak? Betul Oke, hebat Tangan semua Oke Nah Sebelum ibu akan ditemukan belajaran Di sini ibu mau kasihi anak-anak Oleh-oleh Tidak pulang ke rumah Yang harus anak-anak kerjakan Secara mandiri di rumah ya Ya bu Nanti dikumpul pada pertemuan berikutnya Ibu kasih satu lembar Nanti silahkan disalinkan sama tempat kelasnya ya Ya bu Oke Jadi silahkan juga seni kerjakan Kalau misalnya ada yang tidak Bisa dikumpul kami nanti Ditanyakan video ya Bisa keluar dulu Ditanyakan video ya Ya bu Langsung di sini Paham Oke Dibarulah semuanya sebelum lagi Ibu Aki di pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang sudah kita pelajari Bisa bernampak dengan kita semua Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh